Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genki Hajar, gimana kabar kalian Genki Hajar? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Perkenalkan nama kakak Syarif Rahman, bisa dipanggil Kak Syarif. Dan di kesempatan ini Kak Syarif bakalan ditemenin sama Kak Jessica, pakar STEM dari Rema Enkara Sentul Sipi, yang akan nemenin Genki Hajar untuk menyimak trik dan tips ayo berlatih Ki Hajar STEM. Bagi Genki Hajar yang belum mendaftar, ayo segera daftarkan tim kalian melalui laman Ki Hajar ke bigboot.co.id. Bagi yang sudah mendaftar, jangan sampai melewatkan kesempatan latihan soal pada fitur ayo berlatih. Nah, bagi para Genki Hajar yang sudah mengerjakan soal ayo berlatih, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tersebut. Tapi cuma sebagian saja, tentunya nggak seluruhan. Tentunya ditemenin dengan Kak Jessica, pakar STEM dari Rema Enkara Sentul Sipi. Halo Kak Jessica, gimana ini kabarnya? Selamat pagi, siang, dan malam buat Genki Hajar dan juga untuk Kak Syarif. Pagi hari ini kakak sehat dan sangat bahagia bisa menemani adik-adik untuk belajar soal STEM. Wah, udah semangat banget nih Kak Jessica. Eh, tapi by the way, akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Kak Jessica? Saat ini Kak Jessica sudah mengajar di kelas 6 SD di Sekolah Rema Enkara. Jadi, selain mengajar dan ya sebagai guru, pasti banyak melakukan kegiatan yang seputar mengajarlah tentunya ya. Oh iya tentunya. Oke deh, kalau gitu. Udah seru banget nih ya. Tentunya Genki Hajar udah nggak sabar nih. Gimana sih abis ini bakal ada apa? Apa aja sih? Dan sekarang udah waktunya waktu yang ditunggu-tunggu yaitu gimana sih tips dan triksnya pembahasan yang bakal diberikan sama Kak Jessica. Udah siap nggak Kak Jessica? Siap dong Kak Syarif. Oke deh, kalau gitu nggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja Kak Jessica kasihin tips dan triknya gimana sih, apa aja sih cara-caranya, langsung aja Kak Jessica. Oke, adik-adik Genki Hajar, pagi hari ini kita akan membahas soal untuk SD ya. Kakak akan berusaha untuk membahas sebanyak mungkin soal yang sudah dipersiapkan supaya adik-adik bisa belajar di rumah dan mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi untuk Ki Hajar yang sebenarnya lagi akan diadakan oleh Kemdikbud. Oke, untuk soal pertama mungkin bisa dibantu? Iya. Soal pertamanya Kak? Ya. Nisa dan Marta memiliki hobi bermain piano. Nisa les piano setiap 6 hari sekali, sedangkan Marta les piano setiap 8 hari sekali. Jika keduanya les piano bersama pada tanggal 13 Maret, tanggal berapakah mereka berdua les piano secara bersamaan? Nah, sebelum kita membahas jawabannya, untuk soal seperti ini, adik-adik bisa membuat sebuah ringkasan ya, seperti misalnya siapa saja orang-orang yang terlibat, misalnya namanya Nisa dan Marta, berarti ada dua orang. Terus dicatat juga berapa hari sekali, misalnya ada yang bilang 6, satu lagi 8. Terus tanggal pertama kali mereka melakukan kegiatan bersama. Lalu yang ditanya apa? Misalnya, di sini yang ditanya adalah tanggal berapa mereka berdua les piano secara bersamaan kembali. Nah, itu adalah hal-hal penting. Jadi, kalau membahas soal STEM atau mengerjakan soal STEM, yang harus dibuat adalah rangkuman dari soal yang sesungguhnya. Jawabannya, cara menjawabnya, yang pertama adalah ini soal kelipatan, karena kan artinya mereka akan melakukan berulang-ulang ya, adik-adik ya. Jadi, pertama yang kita cari adalah kelipatan 6. 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, kemudian kelipatan 8. 8, 16, 24, dan 32 itu harusnya ya. Salah ketik itu, 30. Oke, berikutnya KPK dari 6 dan 8 yang pertama kali kalian lihat adalah angka yang sama-sama muncul, yaitu angka 24, ya kan adik-adik? Nah, di situ ada angka 24. Maka, Nisa dan Marta akan pergi latihan les piano bersama setiap 24 hari sekali. Nah, ketika kita sudah dapat tanggalnya 24 hari sekali, maka kita akan jumlahkan dari tanggal 13 April tadi, gitu ya. Berapa kali mereka akan ketemu lagi? Nah, baru kita akan dapat tanggalnya adalah 6 April dan 30 April, begitu. Ya, jadi jawabannya adalah C. Nah, apa itu KPK? Masih ingat kan pelajaran KPK ya, artinya kelipatan persekutuan yang terbesar, yang kecil. Jadi, yang kecil itu nyarinya yang paling besar, malah kebalikannya, seperti itu. Ya, adik-adik. Oke, nomor dua. Soal nomor dua, yaitu mengenai pecahan. Ya, di sini ada gambar pizza. Soalnya adalah, Ibu Marta membeli satu loyang pizza. Pizza tersebut dipotong menjadi delapan potongan sama besar. Ibu Marta mengambil satu potong pizza untuk dirinya dan satu potong untuk suaminya. Sisa potongan pizza diberikan kepada dua orang anaknya sama banyak. Berapa bagian pizza yang diterima oleh setiap anak? A, tiga per empat. B, tiga per lima. C, tiga per tujuh. Dan D, tiga per delapan. Oke, pasti di sini semua pernah beli pizza ya. Atau setidaknya ada gambaran, karena ada gambar ya pizza itu seperti apa, dan cara memotongnya seperti itu. Nah, jadi kalau di sini rangkuman soalnya apa? Pertama, ada satu pizza. Kedua, dipotong menjadi delapan potongan sama besar. Ketiga, siapa yang mengambil? Namanya Ibu Marta. Ya, kemudian dia akan membagikan. Nah, cara menjawabnya adalah, bagian pizza yang diterima Ibu Marta dan suaminya adalah, seper delapan ditambah satu per delapan. Jadi, totalnya dua per delapan. Jadi, total yang potongannya ada delapan ya. Baru diambil dua. Jadi, yang sisa berapa? Delapan, kita kurangi dua. Yaitu enam. Nah, bagian pizza yang diterima oleh setiap anak adalah, karena anaknya ada dua, maka enam per delapan dibagi dua. Yaitu, dikali setengah. Ya, masih ingat kalau cara membagi pecahannya itu dikali terbalik. Jadi, enam per enam belas jawabannya. Nah, ini diperkecil menjadi tiga per delapan. Jawabannya adalah D, tiga per delapan. Ya, begitu adik-adik untuk yang pecahan. Mudah ya? Oke, berikutnya nih, kita akan langsung ke soal nomor tiga. Oke, Nisa membuat sebuah hiasan berbentuk segi enam dengan menyatukan enam buah segi tiga sama sisi. Ia hendak memberi pita di sepanjang garis yang ada pada hiasan. Jika pita yang digunakan untuk mengelilingi satu bangun segi tiga sama sisi adalah 24 cm. Maka, berapakah pita yang perlu digunakan untuk menghias semua garis di bangun tersebut? A, 96 cm. B, 84 cm. C, 72 cm. Dan D, 60 cm. Jadi, gambarannya ini kelihatan ya segi tiganya ya adik-adik. Jadi, ada enam buah segi tiga sama sisi. Dia akan memberikan pita di sekelilingnya. Ya, dan setiap sisinya itu adalah 24 cm. Itu rangkuman dari hal-hal penting yang akan kita hitung atau penting dari soal ini. Berikutnya, cara mengerjakannya adalah keliling sebuah segi tiga sama sisi adalah 24 cm. Maka, panjang sisi sebuah segi tiga sama sisi adalah namanya juga segi tiga. 24 dibagi tiga. Jadi, satu sisinya itu adalah 8 cm. Total garis yang ada di gambar ada 12 buah. Ya, pinggir-pinggirnya. Panjang pita yang diperlukan untuk menghias seluruh garis adalah 12 dikali 8, yaitu 96 cm. Nah, itu jawabannya. Gampang ya adik-adik ya. Jadi, prinsipnya adalah kita tidak perlu menghafal rumus sebenarnya kalau untuk matematika nih. Kalau namanya keliling, pasti kita keliling ya. Seperti kalau kita lari keliling lapangan gitu. Pasti mengelilingi lapangan, tidak perlu menghitung tengahnya. Oke. Segitiga. Oh, kata kak Jessica, kita tidak perlu menghafalkan segitiga itu seperti apa. Namanya segitiga. Berarti sisinya ada tiga. Ya, seperti itu. Gampang ya adik-adik? Itu tips yang ketiga dari kakak. Nah, dalam tiga soal ini nih, kira-kira sudah ada gambaran bagaimana cara menghadapi soal Fem. Semoga dari tiga soal ini dulu nih, kalian sudah bisa punya semangat untuk Wah, ternyata tidak susah ya gitu. Ternyata aku bisa loh, aku mengerti loh. Jadi, seperti kata Kak Syarif tadi, jangan lupa nih adik-adik untuk ikutan. Jangan dari awal kita sudah punya prinsip Ah, aku takutnya tidak bisa deh. Aku kayaknya kurang deh. Aku tidak bisa matematika gitu ya. Adik-adik coba dulu. Karena ternyata setelah dicoba, kalian baru tahu. Wah, ada loh cara-cara gampang, tips dan triknya, cara mengerjakannya supaya bisa mengerjakan dengan cepat, jawabannya juga tepat. Nah, gimana caranya? Ayo, kita habis ini bahas ya soal nomor empat dan selanjutnya. Wah, seru banget. Ternyata kalau memang dipelajarin, terus-menerus itu lebih mudah ya Kak Jessica ya? Iya, apalagi tadi yang aku bahas kan kalau STEM itu matematiknya M-nya ya. Dan itu tuh hal yang menurut aku nih. Dulu kan aku juga pernah sekolah lah ya, pernah SD gitu. Kayaknya matematika susah banget gitu. Tapi ternyata itu tuh gak sesusah itu Kak Syarif. Jadi tinggal kita pahami aja. Justru kalau ngafalin Kak Syarif, namanya untuk manusia ya, terbatas ya. Kadang-kadang kita lupa gitu kan. Kadang-kadang kita kemarin diajarin apa ya sama gurunya, kok aku gak ngerti-ngerti gitu. Jadi caranya adalah dengan bernalar, dengan kita pahami sendiri. Seperti itu Kak Syarif. Iya, berarti itu kuncinya utama ya. Bernalar dan memahami ya ibaratnya Kak Jessica ya. Iya Kak Syarif. Oke, setelah ini tentunya kalau udah mempelajari, gak abdul nih. Kalau misalnya gak mengerti syarat menjadi peserta Ki Hajar STEM 2021. Penasaran kan pasti caranya kayak gimana? Langsung aja tontonin fitinya ini dia. Hai gen Ki Hajar. Sebagai wujud merdeka belajar, Ki Hajar STEM hadir kembali. Ayo, pilih tiga orang temanmu dan daftarkan timmu sekarang. Berikut adalah cara mendaftar Ki Hajar STEM. Pertama, silakan akses laman kihajar.kemdikbud.go.id. Ki Hajar STEM juga dapat diakses melalui tva.kemdikbud.go.id. Suara edukasi.kemdikbud.go.id. Belajar.kemdikbud.go.id. Kedua, klik fitur Ki Hajar STEM. Ketiga, klik fitur Pendaftaran. Kamu bisa memilih menu melalui NISN jika kamu mengetahui NISN kamu atau kamu pilih menu manual jika kamu belum mengetahui NISN kamu. Keempat, lengkapi data diri seluruh timmu dan data guru pembimbing. Serta jangan lupa, masukkan email dan password ketua timnya ya. Kemudian, klik daftar. Nanti, kamu akan mendapatkan konfirmasi pendaftaran berhasil melalui email ketua timmu. Gunakan email dan password tadi untuk login ke Ki Hajar STEM. Mudah bukan? Ayo, geng Ki Hajar, daftarkan timmu. Dan raih hadiah tabungan pendidikan. Selamat berkompetisi! Semangat! Itu dia, semangat dong. Udah tahu cara aksesnya kayak gimana. Jadi, udah gak boleh lemes-lemesan lagi. Harus ditingkatin nih semangatnya. Nah, setelah udah mendapatkan cara aksesnya gimana, sekarang langsung aja kan Jessica. Pasti gen Ki Hajar itu udah pada nungguin nih. Selanjutnya apa nih ya triks dan triknya? Oke, Kak Syarif. Lanjut ya, adik-adik gen Ki Hajar. Kita akan menuju soal keempat. Nah, ini dia soal keempat. Ini mengenai IPA ya, mengenai sains. Karena S yang pertama dari STEM adalah sains. Setiap hewan memiliki siklus hidup yang berbeda-beda. Siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Gambar berikut adalah siklus hidup pada kucing. Jadi, itu dilihat ya gambar kucingnya dari kecil, terus kemudian kucing remaja, kemudian menjadi dewasa. Berdasarkan siklus tersebut, kucing termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara A, ovipar, B, ovuvipar, C, partemogenesis, dan D adalah vivipar. Nah, kalau untuk soal sains nih, pesan kakak bukan seperti matematika tadi mencatat, tapi lebih kepada banyak membaca adik-adik. Ya, karena pengetahuan itu kan sebenarnya sekarang, karena tadi kan di video sebelumnya dikatakan ya, bahwa sekarang merdeka belajar loh, kita nggak usah hafalin. Ya, tapi, ada tapi-nya nih, kalau nggak dihafalin, minimal dibaca. Jadi, kita tahu gitu, jangan sampai, ovipar itu apa ya, ovipar itu apa ya, kok kayaknya nggak pernah denger. Nah, itu kesalahannya adalah karena kalian jarang baca. Ya, cara merdeka belajar, cara belajar yang merdeka adalah dengan kita membaca apa yang kita sukai, apa yang menurut kita penting, dan apa yang menurut kita menarik. Sehingga ketika kita membaca, tidak baca salah-salan, atau bacanya juga terpaksa gitu disuruh sama gurunya. Nah, dalam hal ini, ini adalah tentang reproduksi hewan. Nah, mari kita bahas jawabannya seperti apa. Nah, ini dia jawabannya. Ovipar adalah proses berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah ayam. Nah, pasti sudah pernah lihat ya telur ayam. Nah, ovipar adalah proses berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah ular. Jadi, sebelum anak ularnya lahir berbentuk ular itu, dia sebenarnya di dalam perut itu dia bentuknya telur dulu. Ya, baru pecah. Tapi pecahnya tetap di dalam telur, baru maksudnya di dalam perut ibunya, baru dia keluar, baru menjadi ular gitu. Jadi, meskipun telurnya itu tidak kelihatan ya adik-adik, tapi sebenarnya dia ada telurnya. Ya, jadi berbeda dengan ayam tadi. Kalau ayam kan telurnya itu keluar gitu, bentuknya telur. Jadi, kita bisa lihat, oh itu telur gitu ya. Tapi kalau di ular itu enggak seperti itu. Kalian tidak akan melihat telur ular, karena dia ada di dalam perut ibunya, dan dia pecah juga di dalam perut ibunya, maka ketika keluar dia, bentuknya hanya ular saja. Kemudian, partenogenesis adalah reproduksi aseksual pada hewan di mana betina memproduksi sel telur yang bergembang biak tanpa melalui proses fertilasi. Contohnya adalah komodo. Jadi, di sini sel ibu tidak bertemu dengan sel bapaknya. Ya, biasanya kan harus ada bapak dan ibu gitu ya, pejantan dan betina. Nah, tapi dalam proses partenogenesis itu tidak. Jadi, hanya sel telur yang ada di ibu saja, dan itu bergembang sendiri. Nah, ini terjadi pada komodo. Kenapa seperti itu? Kalau kita tahu ya, komodo itu kan termasuk hewan yang dilindungi. Artinya apa sih kalau hewan dilindungi, Kak? Artinya jumlahnya itu sedikit. Jadi, kenapa dia kok bisa bergembang biak tanpa membutuhkan pria dan wanita? Itu karena saking sedikitnya. Nggak ada lagi. Dia mau cari juga gimana gitu. Nggak ada. Sehingga terjadi yang namanya proses adaptasi. Jadi, mereka bisa. Nggak usah bertemu dengan antara pria dan wanita, atau jantan dan betina. Mereka langsung bisa membuat dan memproduksi anak sendiri. Dan itu terjadi hanya pada komodo. Kemudian kalau gambar yang tadi nih, yang gambar kucing itu dengan cara melahirkan. Perkembangan generatif dengan cara melahirkan disebut si Vipar. Nah, itu jawabannya adalah Vipar. Nah, cara lihatnya gimana, Kak? Nah, kalau caranya melahirkan itu biasanya nih ya, waktu lahir sudah berbentuk persis seperti induknya. Contohnya adalah apa? Selain kucing, ayo berarti. Oh, anjing, Kak. Ya, apa lagi? Coba kalian pikirkan. Jadi, kalau belajar itu seperti itu, adik-adik. Kita jangan cuma menghafalkan. Nah, nanti yang keluar soalnya bukan kucing, gitu kan? Yang lain, gitu. Jadi, dalam soal stem ini sebenarnya adalah yang dilatih proses bernalat. Ya, jangan menghafal. Udah nggak musim itu menghafal, oke? Nah, berikutnya kita akan lanjut ke soal nomor lima. Nah, ini juga tentang sains ya. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan keuntungan dari gaya gesek? Sebelum Kakak bacakan nih pilihannya, coba gaya gesek itu apa dulu? Ya, kita coba tangan kita kanan dan kiri direkatkan. Iya, bukan tepuk tangan ya. Digesek. Nah, rasanya apa nih rasanya? Rasanya panas ya. Ya, bener nggak? Tangannya panas nggak nih? Coba dilihat. Merah ya. Nah, itu adalah salah satu efek dari gaya gesek. Ya, terjadi panas. Nah, itu harus tahu dulu. Oke? Nah, keuntungannya apa nih kalau menghasilkan panas seperti itu? Ya kan? Kalau kita lagi panas-panas di luar, terus kita gesek-gesek gini kan rasanya, aduh Kak, udah panas ngapain sih? Tapi coba kalau kalian lagi di atas gunung, lagi dingin, lagi camping, gitu ya. Kita gesek-gesek kanan kita, aduh enak banget, nyaman banget, dari kedinginan, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu gambaran dari gaya gesek. Nah, pilihan dari soal ini adalah aktivitas memegang cangkir. Dua, panas yang dihasilkan saat komponen dalam mesin bergerak. Tiga, pengereman pada mobil. Empat, gesekan batang korek untuk menghasilkan api. Pilihannya, A. Satu dan tiga saja. B. Dua dan empat saja. C. Satu, tiga, dan empat saja. D. Satu, dua, tiga, dan empat. Ingat ya, keuntungannya. Jangan kita berfokus kepada kerugiannya. Keuntungannya apa gunanya. Oke? Cara menjawabnya. Nah, panas yang dihasilkan saat mesin bergerak dapat menyebabkan mesin cepat rusak. Sehingga perlu diberi pelumas untuk memperkecil gesekan. Nah, ini kakak sudah kasih gambarnya nih itu. Coba memegang gelas. Seperti itu. Ya kan? Kemudian, mesin pada kendaraan. Itu kelihatan enggak ya? Itu berasap ya. Jadi, kalau mesin itu tidak diberi pelumas, dia akan panas, overheating. Seperti itu. Karena dia bergesek terus di dalam itu. Kemudian, mengerem mobil. Mengerem mobil seret. Nah, itu kan berhenti mobilnya. Berguna ya. Terus, untuk kerugian api, menyalakan api. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Satu, tiga, dan empat saja. Ya, itu semua memberi keuntungan. Tetapi, kalau yang overheating mobil itu tidak memberi keuntungan. Tapi harus diatasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah stem juga. Jadi, stem itu sebenarnya adalah cara proses belajar untuk menemukan jawaban atas kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini makanya kakak kasih contoh yang benar-benar kalian bisa visualisasikan. Ya, bisa kalian lihat. Memegang cangkir. Oh, ya kalau cangkirnya, kalau nggak ada gaya gesek, cangkirnya jatuh dong. Gitu ya. Mobil, oh ya, aku pernah lihat tuh. Mobil kalau lama-lama kepanasan gitu ya. Oh, ya, mengerem mobil. Aku pernah lihat kok. Kalau mobil di rem itu berhenti gitu ya. Bukannya di rem terus jalan terus gitu. Korek api kalau mati lampu, benar. Baru harus digesek, baru dia nyala. Nah, seperti itu adik-adik. Itu adalah gunanya kita mempelajari dengan pendekatan term. Oke, berikutnya ya soal ke-6. Soal ke-6 adalah keluarga Chandra baru datang dari rumah nenek di Tasik Malaya. Mereka membawa 50 buah alpukat dan 75 buah mangga. Keluarga Chandra membungkus alpukat dan mangga ke dalam beberapa bungkusan untuk dibagikan kepada tetangganya. Setiap bungkus terdiri dari alpukat dan mangga dengan total sama banyak. Berapa paling banyak tetangga yang menerima buah-buahan dari keluarga Chandra? A. 10 orang B. 15 orang C. 20 orang Dan D. 25 orang Nah, pernah denger kan kayaknya soal kayak gini tadi di soal nomor 1 ya. Masih ingat tidak? Ya, tapi kalau yang soal nomor 1 itu soal kapan mereka ketemu lagi. Jadi, kelipatan. Nah, sedangkan dalam soal ini mereka mau bagi-bagi alpukat dan mangga. Berarti bukan dikali dong ya, Kak. Bukan kelipatan dong. Ini berarti pembagian karena harus dibagi-bagi. Nah, itu cara bernalarnya. Kemudian kita harus membuat ringkasan. Ya, ringkasannya tadi yang Kakak bilang. Ada berapa nih alpukatnya? Ada berapa nih manganya? Seperti itu ya. Jadi, cara ini kita sebut dengan konsep FPB. Atau membagi. Ya, jadi kita harus cari FPB dari 50 dan 75 adalah 25. Ya, jadi paling banyak ada 25 orang tetangga yang dapat menerima buah-buahan. Ya, jadi jawabannya adalah 25 orang. Ya, yang bisa menerima alpukat dan mangga. Oke, nah selain itu ada konsep juga nih yang baik dari soal ini. Kalau menurut Kakak ya. Yaitu konsep untuk berbagi. Ayo, siapa nih adik-adik yang di rumah? Kalau punya barang, ingetnya diri sendiri aja. Ah, mau sebagi-bagilah. Kan yang punya aku gitu. Tapi dalam soal ini, ada nilai yang mau dibagikan adalah kita juga harus berbagi. Semakin banyak yang bisa dibagikan, semakin baik. Ya, gitu ya adik-adik ya. Untuk soal 4, 5, dan 6. Gimana adik-adik? Sudah lebih paham? Atau masih, kok tampak bingung ya Kak? Atau udah nggak sabar nih mau ngerjain soal berikutnya? Oh. Mungkin udah nggak sabar ya untuk mengerjakan soalnya. Karena tips dan triknya itu udah, wah, udah sangat bisa dijadikan amunisi nih untuk mengerjakannya nih Kak Jessica. Iya, supaya Genggi Hajar semangat untuk mendaftar semua nih Kak Syarif. Dan Kak Jessica, aku mau tanya juga dong, untuk tips mengerjakan soal KPK dan FPB, itu gimana sih Bu? Nah, caranya kayak tadi Kak, aku bilang. Jadi kalau kita baca soal nih Kak, soalnya adalah kapan ketemu lagi. Berarti kan dia berkali-kali kan dia akan ketemu. Nah, itu namanya kelipatan. Jadi dilipat-lipat gitu, ditambah banyak. Tapi kalau soalnya soal bagi-bagi gitu, misalnya aku punya permen, aku mau bagi Kak Syarif nih yang ganteng gitu ya. Pasti itu FPB karena bagi-bagi gitu. Jadi ingatnya kata bagi sama kali aja, kelipatan gitu. Jadi kalau kelipatannya dikali, kalau FPB itu dibagi. Itu kata kuncinya ya Kak ya. Tapi cara mengerjakannya tentu saja, seperti tadi. Kalau KPK itu kita cari kelipatan yang pertama kali ketemu bareng-bareng. Kalau yang FPB itu pembagian yang paling kecil. Yang bisa dibagi. Waduh, udah mantep banget nih tips dan triknya. Semoga aja Genki Hajar ini masih selalu paham ya apa yang disampaikan Kak Jessica. Karena mudah banget ditangkepnya nih ya. Oke. Oke, habis ini Kak Syarif bakal memberikan Viti untuk syarat peserta Ki Hajar STEM 2021. Silahkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Dan tips dan triknya dari Kak Jessica semuanya juga udah dikasih tahu. Tapi Kak Syarif juga pengen tahu nih, pesan apa sih Kak yang harus disampaikan pada gen KIAJAR itu yang harus diingat itu apa aja sih? Untuk menghadapi soal STEM ya Kak ya? Iya. Iya, nah untuk menghadapi soal STEM itu kalau untuk sains, tadi Kakak bilang ya harus banyak baca adik-adik. Jadi karena kunci dari keberhasilan kita belajar itu adalah dengan membaca. Ya bukan diajarin, karena ketika kita diajarin atau diberitahu, biasanya Kak itu lupa gitu loh ya kan. Seringkali kita aja kalau ditanya nama orang, namanya siapa ya? Siapa tadi ya gitu. Tapi ketika kita cari tahu sendiri, kecenderungannya kita ingat gitu. Oh tadi namanya si ini, nah itu sains ya. Tapi kalau untuk matematik itu kata kuncinya nggak ada lagi yang lain, itu harus banyak berlatih. Ya adik-adik ya. Jadi jangan cuma gini nih, oh dengerin Kak Jessica aja lah, aku udah pasti bisa kok. Kayaknya gampang lah soal-soal itu gitu ya. Nah ternyata kita harus banyak latihan soal. Jangan cuma yang ada atau yang diberikan oleh Ki Hajar nih. Jadi soal-soal yang lain juga harus dilatih. Seperti itu Kak. Nah nanti ada tahap engineering ya. Tahap membuat. Nah kalau untuk tahap membuat, itu harus latihan dengan membuat, membuat sesuatu gitu. Dan itu diperlukan penelaran dan IT. Jadi juga banyak selain membaca, menonton. Nah menonton apa nih? Menonton YouTube tapi jangan yang film-film yang nggak benar gitu. Jadi banyak menonton yang berguna. Ya begitu Kak. Dari aku. Wih seru banget nih. Tapi tenang ya, Gen Ki Hajar masih ada nih. Pembahasan berikutnya yang tentunya Kak Jessica masih banyak nih amunisi-amunisi yang bisa diberikan kepada Gen Ki Hajar yang bisa dibuat untuk mengerjakan soal-soal dari Ki Hajar STEM nih. Tanpa menunggu lama lagi, langsung aja Kak Jessica. Silahkan Kak Jessica. Oke. Untuk soal berikutnya berarti soal ke tujuh ya adik-adik ya. Oke. Kayaknya aku nggak bisa baca itu. Sinyalnya jadi agak kurang bagus di sini. Soal ke tujuh adalah Pak Wayan memiliki sebuah pohon apel. Tiga perempat bagian dari apel yang ada di pohon sudah matang. Sedangkan setengah bagian dari sisa buah yang ada di pohon sudah busuk. Dan sisanya masih belum matang. Jika buah apel yang belum matang ada 10 butir, maka total seluruh buah di pohon Pak Wayan ada berapa? A 80 butir, B 75 butir, dan C 70 butir, sedangkan D adalah 65 butir. Nah, di sini Kakak juga sudah memberi gambar mengenai pohon apel ya. Nah, di sini kita lihat soalnya tentang apa sih Kak ini? Tentang apel. Bukan ya. Ini soal tentang pecahan. Tiga perempat, ada pecahan setengah. Nah, ini adalah aplikasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sekarang cara menjawabnya. Gimana nih kalau ada soal seperti ini? Oke, banyaknya buah yang sudah matang itu ada tiga perempat bagian. Sedangkan banyak buah yang sudah busuk. Caranya gimana? Nah, jadi total keseluruhan itu selalu jumlahnya satu. Satu itu boleh empat perempat, boleh lima perempat, boleh enam perempat, selama menyebut dan memilangnya itu sama atas dan bawahnya ya adik-adik ya. Jadi, dalam soal ini kebetulan soalnya adalah tiga perempat. Jadi, pasti kalau yang namanya satu adalah empat perempat. Khusus soal ini saja, di soal ini tidak seperti ini ya. Empat perempat, dikurang tiga perempat, jawabannya adalah seperempat. Dan yang sudah busuk itu setengah, jadi kita kali setengah. Jadi, jawabannya adalah seperelapan bagian. Sedangkan banyak buah yang belum matang sama dengan banyak buah yang busuk. Yaitu berapa? Seperelapan bagian. Jadi, kalau seperempat itu sepuluh butir. Nah, tadi kakak bilang ya, keseluruhannya ada berapa? Biasa keseluruhan itu adalah satu, kita sebutnya. Jadi, kalau seperempat berarti satunya berapa, kak? Satunya itu delapan per delapan. Jadi, kalau satu sepuluh, kita punya pensil. Ini kakak umpamain pensil. Ini satu sepuluh. Berarti kalau kakak punya delapan pensil, ya. Jadi, adik-adik ambil saja. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, gitu ya. Jadi, hitung ya. Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, dan delapan puluh. Seperti itu. Jadi, itu cara mendapatkan delapan puluh butir, ya, adik-adik ya. Kalau memang belum bisa menghitungnya. Nah, di sini jawabannya adalah delapan puluh butir. Begitu. Tapi kalau sudah bisa, ya gampang. Tinggal dikali delapan sih sebenarnya, ya. Oke, berikutnya untuk soal selanjutnya. Soal nomor delapan. Nah, ini adalah science. Wayan sedang melakukan eksperimen untuk melihat bayangan yang dihasilkan oleh beberapa bentuk benda. Benda yang disinari, akan disinari menggunakan senter dari dua sisi, yaitu sisi A dan sisi B. Ini Kakak sudah bawa senter. Asik. Ya, enggak kelihatan. Ini kelihatannya semoga. Nah, ini senter ya. Jadi, ceritanya ini kalau ada barang seperti ini. Ini biru juga. Enggak kelihatan. Mungkin ada barang, gitu. Ini tangan, gitu. Mau di senter atasnya. Nanti bayangannya bentuknya seperti apa. Nah, itu soalnya itu seperti itu sebenarnya. Jadi, jangan nanti berfokus, ah, kalau sudah gambar-gambar itu biasanya susah deh soalnya. Ya, enggak. Ya. Kita bikin simpel bahwa ini adalah hanya benda yang akan disinari senter. Pertanyaannya adalah, berikutnya, slide-nya, ya. Manakah dari pilihan berikut yang tepat menggambarkan bayangan yang terbentuk di layar P dan layar Q? Ya, tadi kan ada layar P sama layar Q tuh sampingnya. Nah, nanti bayangan benda itu akan bentuknya apa sih? Itu pertanyaannya. Ya, tadi kan benda itu bentuknya kerucut. Kerucut itu seperti topi ulang tahun. Nah, prelet kan topi ulang tahun, ya, yang bentuknya kerucut atau bentuk nasi tumpeng. Ya, bentuk nasi tumpeng. Kalian lihat bentuknya seperti itu. Nah, nanti kalau kelihatan dari layar P itu seperti apa dan layar Q seperti apa. Jadi, lihatnya dari apa sih, Kak? Dari sisinya. Ya, sisi bawahnya itu bentuknya apa? Oh, lingkaran. Kalau sampingnya, seperti bangun datar yang maksudnya seperti persegi gitu ya. Nah, itu yang mana? Oke, jadi jawabannya adalah bayangan pada layar P akan berbentuk segitiga karena cahaya A dihalangi bidang kerucut berbentuk segitiga. Sedangkan bayangan pada layar Q akan berbentuk lingkaran karena cahaya B dihalangi bidang kerucut berbentuk lingkaran. Jadi, jawabannya adalah B, layar P segitiga dan layar Q lingkaran. Nah, ini bisa ya, kalian punya imajinasi, menggambarkan. Kalau nggak bisa, coba nanti di rumah dicoba, boleh. Coba sendiri, kalau punya, atau bikinlah dari kertasnya. Bisa dong dilipat kerucut seperti ini, ya. Misalnya, ya nggak kelihatan. Ya, pokoknya gitu. Terus nanti kalian sinari dengan senter. Bener nggak gitu? Apakah wujudnya lingkaran atau segitiga seperti yang dikatakan soal. Science itu serunya adalah ketika kalian coba, itu nggak sekedar membentuk soal. Tapi, real life situation, gitu. Ya. Oke, soal selanjutnya. Soal ke sembilan. Wayan sedang menempelkan beberapa segitiga putih untuk menutupi sebuah segitiga besar abu-abu. Ya, jadi Wayan punya segitiga abu-abu yang besar, misalnya seperti ini. Kemudian, dia bikin dari kertas kecil-kecil, kayak stiker, ditempel di kertas yang abu-abu. Begitu ya gambarannya. Luas segitiga putih yang ditempelkan oleh Wayan adalah 35 cm persegi. Berapakah luas tambahan segitiga putih yang dibutuhkan Wayan? Untuk menutupi seluruh daerah berwarna abu-abu yang tersisa jika semua segitiga yang ditempel Wayan berbentuk segitiga sama sisi. Nah, ini kelihatan ya gambarnya adik-adik ya. Segitiga abu-abunya dan segitiga putihnya. Ya, imajinasinya supaya tidak kemana-mana kelihatan ada gambarnya dibayangkan. Jadi, jawabannya adalah A, 25 cm, B, 35 cm, C, 45 cm, dan D, 55 cm. Cara menjawabnya. Kita buat garis bantu seperti pada gambar. Ini gambarnya yang tadi ya adik-adik. Kita lihat tadi titik yang tengah yang agak tipis ini, maaf, bukan titik garis yang di tengah ini tidak ada. Tadi ini baru ditambahkan. Ya, supaya visualisasi adik-adik bisa melihat dengan jelas. Total segitiga putih yang ada yaitu 7 segitiga. Kita hitung. Benar tidak ada 7 ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang tengah 7. Ya, itu segitiga putih. Itu total 35 cm itu ada 7. Berarti luas atau segitiga putihnya adalah 35 dibagi 7. Jelas ya? Jadi, 1 segitiga ini yang tadi kita lihat itu adalah 5 cm. Jelas ya adik-adik? Sekarang kita hitung yang abu-abu. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 9 ya, betul ya. Jadi, luas segitiga abu-abu adalah 9 dikali 5. Jadi, totalnya 45 cm persegi yang belum ditempel dengan segitiga putih. Itu jawabannya. Mengerti adik-adik? Nanti kalau belum paham, penjelasan kakak terlalu cepat, ini bisa diputar kembali ya. Rekamannya ini kan di YouTube. Pasti kan bisa di-review lagi, di-refresh lagi. Jadi, kalau belajar itu jangan satu kali. Ah, udah ngerti kok. Gitu ya. Enggak. Kalau belajar itu harus diulang-ulang. Kalau belum paham, dengarkan lagi. Seperti itu ya. Oke, berikutnya yang terakhir nih. Soal ke 10. Semoga belum bosen ya. Ini soalnya gampang kok. Soal sains. Nisa adalah anak yang senang memasak. Tangan Nisa sering terasa panas saat menggunakan sodet besi ketika memasak. Hal yang dapat dilakukan Nisa agar tangannya tidak merasa panas lagi adalah A. Mengganti sodet besi dengan bahan stainless steel. B. Mengganti pegangan sodet dengan bahan karet. Dan C. Mengganti pegangan sodet dengan bahan kayu. Sedangkan D. Adalah memasak dengan menggunakan tangan yang basah. Nah, ini tahu ya kalau namanya sodet itu apa nih. Jangan-jangan tidak pernah ke dapur ya. Tidak pernah bantuin ibu di dapur. Jadi, tidak tahu sodet itu apa. Nah, kakak sudah taruh nih gambarnya. Gambar sodet dari bahan besi. Ini biasanya akan terasa panas. Nah, caranya gimana nih, kak? Supaya ketika memegang sodet itu kita tidak berasa panas. Caranya adalah kita lihat bahan apa yang paling cocok untuk kita pegang. Dan bahannya itu harus bersifat isolator. Artinya tidak menghantarkan panas. Ya, dengan ketika kita memegang jadi tidak ada rasa panas gitu. Padahal sebenarnya panasnya mengalir tetap ya. Bukan berarti panasnya tidak jalan ya, kak. Jalan. Tapi karena kayu itu tidak menghantarkan, makanya kita tidak merasa. Ya, sehingga tangan Nisa itu tidak terasa panas. Nah, kalau tadi kan ada jawabannya. Memasak dengan tangan basah. Nah, kira-kira masuk di akal nggak tuh? Ceritanya misalnya lagi goreng. Apa? Tahu mungkin gitu ya. Terus tangan kita basahin dulu. Air terus kita masukin gitu ke minyaknya. Kira-kira tetap panas nggak? Tambah panas ya. Kita kan nggak pakai alat bantu. Langsung kena panas. Kemudian yang kedua apa tadi? Dengan karet. Bisa bayangin nggak? Karet itu bisa apa sih kalau kena panas? Meleleh ya? Iya nggak? Nah, kalau meleleh gimana? Nanti lama-lama cepat rusak dong. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus berpikir hal yang paling masuk akal. Yang paling menurut kita ini sesuai dengan kondisi yang kita lihat di rumah. Makanya mamah kita atau ibu kita sering menggunakan atau membeli sodet. Pasti yang gembarnya seperti ini adik-adik. Jadi, ujungnya tetap besi. Tapi di ujung untuk pegangan tangannya pasti itu terbuat dari kayu. Nah, gimana nih pembahasan soal kita nih? Kita udah membahas 10 soal hari ini gitu ya. Semoga apa yang kakak bahas ini bisa menjadi pekal kalian untuk menghadapi kihajar yang sesungguhnya nih. Ini kan baru berlatih ya. Baru latihan. Nah, nanti kalian akan lebih... Soalnya pasti lebih susah. Kalian harus berlatih terus. Banyak membaca seperti yang tadi kakak bilang. Banyak menonton. Dan pastikan kalian belajar itu bukan karena disuruh ya. Tapi karena kalian memang ingin bisa. Ingin pintar. Ya. Dan kita percaya dong kalau apa yang sudah kita lakukan pasti hasilnya akan menghasilkan yang terbaik buat kita. Bukan berarti kita menang ya. Bukan, oh ikut kihajar supaya menang. Bukan, tapi supaya kita berlatih untuk menjadi lebih baik. Tuh aja adik-adik. Baik, Kak Jessica. Memang benar sih belajar itu memang gak perlu disuruh sih sebenarnya ya Kak Jessica ya. Memang harus dalam diri kita sendiri, kemauan kita sendiri. Karena dulu Kak Syarif juga pernah Kak Jessica ikut olimpiade di rumah itu pernah itu. Ikut kayak gini-gini. Ngerjakan soal. Dan benar-benar ketika mau belajar sendiri itu akhirnya tercapai gitu. Hasilnya. Iya. Dan rasanya puas banget ya Kak ya. Puas banget loh kalau belajar sendiri. Benar banget Kak Jessica, benar. Dan total peserta yang ikut itu cuma dua orang Kak Jessica. Saya yang peringkat terakhirnya. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa yang mahal harganya Kak. Benar Kak Jessica. Karena prosesnya itu yang mahal gitu ya. Iya. Jadi semangat ya buat adik-adik Ki Hajar. Jangan kena lelah nih. Untuk selalu belajar. Iya. Tapi Kak Syarif juga mengambil beberapa kutipan-kutipan nih dari Kak Jessica. Seperti tidak menghafal rumus. Karena udah gak musim. Terus yang selanjutnya membaca apa yang disukai. Dan tidak terpaksa saat membaca. Dan yang terakhir, belajar tidak cukup satu kali saja. Benar ya Kak Jessica ya? Tiga rumus itu tuh memang gak penting. Iya. Apalagi kalian masih di SD nih. Tingkat SD ya. Sekolah dasar. Pastikan ilmu-ilmunya yang mendasar. Yang memang kita perlukan di kelas selanjutnya. Jadi biasanya Kak Syarif. Kalau di SD-nya udah lemah. Jadi ibarat kata foundationnya gitu. Base-nya udah gak kuat. Nanti keatasnya makin goyang Kak. Makanya tambah SMA, tambah SMA. Kepala kita lebih pusing daripada ketika masih di SD. Begitu Kak. Benar 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 benar. Oke deh Kak. Kak aku juga mau tanya nih. Tips mengerjakan soal luas bangun datar. Seperti soal segitiga yang seperti nomor 9 tadi tuh. Kira-kira tipsnya apa aja sih Kak? Pertama-tama harus kita lihat itu bangunnya apa dulu ya. Kalau tadi kan segitiga. Mungkin nanti yang keluar kan bentuk lain. Persegika atau trapezium mungkin yang aneh gitu. Nah pertama-tama itu dulu. Yang kedua. Kalau ini maaf ya. Kalau untuk luas bangunan harus dihafal sih kayaknya rumusnya. Pertama-tama memang kita harus paham. Tapi yang kedua tuh harus ngehafalin. Karena kalau ikut lomba itu beda ya. Dengan kita belajar pribadi Kak Syarif. Harus cepat ya lomba di buka. Nah caranya supaya cepat adalah dengan hafalin gitu. Supaya cepat. Jadi supaya ketika soalnya ini udah tau. Oh luas segitiga begini caranya. Nah terus yang ketiga. Pastikan kalau soal stem itu gak seperti cuma ditanya. Luas bangun persegi. Gak kayak gitu. Pasti ada ceritanya. Seperti itu. Nah ceritanya itu harus dipahami. Apakah dia dibagi. Apakah dia mau dilebarkan. Atau dia mau di chat. Atau seperti apa. Nah itu tiga hal yang menurut aku. Kalau ketika kita mengerjakan soal itu. Harus benar-benar kita nalarkan gitu. Misalkan kalau di chat. Oh berarti luasnya tambah banyak dong. Kalau di chat kan gak mungkin cuman sedikit. Ya lebar. Lewasnya gitu. Kalau misalnya dia mau di. Apalagi di perken sempit. Harus apa yang dikurangin. Seperti itu Kak. Jadi setelah kita menalarkan. Maka baru kita kerjakan gitu. Kebanyakan kan kalau adik-adik itu udah keburu pas bacanya. Udah pusing dulu nih Kak Syarif. Buru-buru mau ngerjain gitu ya. Ngeliat angkanya. Aduh apaan sih ini. Soalnya susah banget gitu. Nah jangan kayak gitu adik-adik. Tetap harus dengan sikap yang tenang. Dan kita coba untuk di kotret. Kalau memang gak ada gambarnya. Tadi kan kebetulan soalnya bagus ada gambarnya ya Kak. Tapi untuk garis imajinatif. Tadi itu saya gambar sendiri. Di soalnya kan enggak. Nah garis imajinatif. Atau penggambaran sendiri. Itu dapat adik-adik lakukan. Di kertas coretan masing-masing. Gitu Kak. Kalau dari aku. Berarti lebih memainkan logika lah ya. Beratnya ya. Iya betul. Iya kalau memang sifatnya visualisasi ya. Karena kalau aku lebih suka banget. Kalau digambar itu kayaknya ngerti banget gitu. Apa yang mau dikerjakan. Iya iya iya. Benar-benar. Oke Dekak. Kak Jessica kasih sekali lagi dong. Pesan dan semangat untuk adik-adik Genki Hajar ini. Yang akan mengikuti soal-soal. Dan menjawab semua soal-soal ini. Biar lebih semangat. Biar lebih yakin lagi dalam mengerjakan soalnya. Silahkan Kak. Oke. Jadi adik-adik. Di masa pandemi ini. Kita tahu dong. Kalau kita udah kelamaan belajar di rumah. Dan akhirnya kita menjadi tidak bersemangat. Nah. Kita bersyukur nih. Ada acara yang diadakan oleh Kemdikbud. Yaitu. Gihajar 2021. Nah. Adik-adik. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri kalian. Ingat tadi Kakak bilang. Bukan menang atau kalah. Tetapi ini adalah proses untuk kalian belajar. Dan menjadi lebih baik. Kalian harus berusaha. Dimanapun kalian berada. Jangan kalian berpikir. Ah. Aku kan di tempat yang kecil. Nggak ada yang tahu. Atau seperti apa. Kita nggak akan pernah tahu ketika kita tidak mencoba. Jadi harus mencoba. Daftarkan diri kalian. Bahkan tadi udah dikasih tahu fitinya. Cara mengdaftarnya seperti apa. Pesartannya seperti apa. Dan hari ini Kakak sudah bagikan juga tips dan trik. Membahas 10 soal. Ya. Lumayan dong 10 ya. Kalian udah ada gambaran. Oh. Soalnya seperti itu kok. Koknya dijelasin nama Kakak bisa. Nah. Yuk. Kita coba ya. Dan yang setelah ini adalah kalian harus. Seperti yang tadi Kakak bilang. Banyak membaca. Banyak menonton hal-hal yang kalian sukai. Yang berguna ya. Untuk dalam pembelajaran. Dan yang ketiga itu harus banyak berlatih. Kalau itu soal matematika. Kalau bagian emang harus dihafal Kak. Ya harus dihafal. Contoh perkalian harus hafal. Jangan 2 x 3. Berapa ya. Gitu masih seperti itu. Wah itu selesai gitu. Jadi ada bagian-bagian yang harus kalian kerjakan. Dan Kakak percaya nih. Ketika kalian sudah kerjakan yang terbaik yang kalian bisa. Pasti hasilnya akan mengikuti proses yang telah kalian lakukan. Ayo adik-adik Gergi Hajar. Semangat untuk selalu belajar. Semangat. Wah keren banget nih memang presentasi dari Kak Jessica. Yang sudah memberikan tips dan triknya yang super duper lengkap. Terima kasih banyak buat Kak Jessica. Yang sudah memberikan tips dan triknya. Semoga ilmu yang diberikan sama Kak Jessica itu lebih bermanfaat. Nah buat adik-adik Gen Ki Hajar buruan daftar dari sekarang. Untuk daftar ke Ki Hajar STEM. Dan langsung mencoba ayu berlatih. Di kihajar.kemdikbud.go.id Nah Gen Ki Hajar sampai ketemu di episode tips dan trik jenjang SMP ya. Kasihari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.